selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara menginstall game tower of fantasy di laptop atau komputer guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian akan buka yang namanya browser seperti ini setelah itu kalian cari tower of fantasy seperti ini nah jika sudah kalian pilih yang ini guys website resminya tower of fantasy yaitu yang tulisannya ini tower of fantasy official website ini kalian buka nah nanti kalian akan diarahin ke website resminya Nah untuk bermain tower of fantasy kalian harus yang namanya download dulu game ya Nah caranya tulisannya download gimana kalian lihat di bagian pojok kanan atas ada tulisannya download kalian tinggal klik nanti akan muncul tampilan baru seperti ini nah kalian lihat di bagian bawah sini ada tulisannya Windows Google Play App Store dan lain-lain kalau kalian menggunakan Macbook kalian tinggal download aja di App Store tapi kalau kalian menggunakan laptop atau mungkin komputer selain merek Apple tutorial kalian bisa download lewat Windows nah disini kotor bakalan download lewat Windows langsung aja kalian klik Windowsnya setelah itu nanti akan ada aplikasi yang terdownload seperti ini nah ini ada tulisannya top mini loader Nah kalau sudah terdownload seperti ini kalian tinggal buka dan install kita tinggal buka nah kemudian kalian tinggal install guys nah disini kalian pilih lokasi installnya di sini kotor tutorial bakalan langsung aja pilih install itu kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai nah jika sudah berhasil terinstall kalian langsung pilih launch atau klik launch yang ini guys nah jika sudah kalian tinggal masuk ke dalam akunnya guys nah disini kotor bakalan masuk ke akunnya dengan memasukkan email dan password Nah setelah itu kalian pilih stay login jadi kalian bisa otomatis login jadi tanpa masukkan kata sani dan email lagi kalian klik centang ini yang stay login setelah itu kalian klik login guys nah jika sudah kalian pilih kontinennya nah kotor tutorial saranin disini kalian pilih yang Asia Pasifik regionnya Indonesia setelah itu kalian pilih agree to all nah kemudian kalian pilih continue nah setelah itu kalian akan diarahin seperti ini nah untuk melanjutkan kalian pilih download guys nah untuk download ini itu memerlukan waktu cukup lama ya nanti kotor tutorial bakalan skip atau percepat videonya agar ke kelamaan nah nanti akan muncul seperti ini kalian pilih auto-update kalian centang auto-update nya setelah itu kalian pilih install guys jadi memerlukan 22GB ya Wah lumayan lama nih Nah bayangin 21GB belum termasuk update yang ada di dalam game Tower of fantasy ini guys Nah setelah terdownload kalian langsung aja klik launch guys dan padahal disini kita sudah masuk ke dalam game Tower of fantasy guys ini langsung aja kita close aja announcement nya nah jika sudah seperti ini kalian langsung klik aja tab tab anywhere to enter game nah ini kita klik aja di layar kosong dan disini ada tulisannya server under maintenance yang artinya servernya lagi maintenance ya dan kayak gitu guys cara installnya game Tower of fantasy kita klik OK dan kita tunggu sampai servernya selesai maintenance dan kayak gitu guys cara download atau install game Tower of fantasy di laptop atau komputer guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika ada ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini disini kontrol mau tunggu maintenance nya selesai di next video kontrol bakal ngasih tahu kalian Bagaimana cara bermain gamenya Nah untuk keluarnya kalian pilih di bagian sini di bagian gear setelah itu kalian pilih exit game oke di gabian gear setelah itu kalian suka temukan untuk WordPress di bagian gear setelah itu kalian bisa komentar di bagian gear setelah itu kalian bisa knew Terima kasih.